Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema, Tiga ciri-ciri, Kamu adalah cinta sejatinya mantan. Bersama siapapun, dia akan selalu memikirkanmu. Ya, jadi mantan sekarang bersama orang ketiga, oke. Mantan sudah punya pasangan baru, oke. Tapi kita adalah orang yang paling tahu bahwa sesungguhnya kita adalah cinta sejatinya mantan. Dia tidak akan pernah bisa melupakan kita. Dia hanya butuh untuk bersama dengan seseorang agar ia bisa memahami bahwa sesungguhnya kita adalah cinta sejatinya. Jadi saat bersama kita itu dia merasa bosan, dia merasa jenuh, begitu. Tetapi ketika dia bersama dengan orang lain, baru dia menyadari betapa bersama kita itu adalah yang terbaik untuknya. Ya, manusia selalu begitu. Ketika orang kenyang, uangnya banyak, makan terus, dia lupa bersyukur dengan kenikmatan yang dia miliki. Tapi begitu dia kelaparan, kan bisa saja tuh. Orang misal naik gunung, tersesat di hutan. Kehabisan bekal. Punya ATM, punya uang, tapi tidak bermanfaat. Mau belanja kemana? Di tengah hutan. Kelaparan. Di situ dia baru bersyukur. Belajar bersyukur. Oh, ternyata selama ini kenyang itu adalah karunia yang luar biasa. Yang selama dia kenyang, dia lupa untuk bersyukur. Jadi dia belajar bersyukur ketika dia sedang kelaparan. Ya. Jadi manusia begitu ya. Ketika orang sakit, Itu dia baru berpikir tentang betapa nikmatnya sehat. Tapi kalau dia sehat, dia lupa untuk bersyukur. Saat dia sakit, dia baru belajar. Oh, ternyata sehat itu nikmat yang luar biasa. Orang yang punya duit terus, Mau beli apa saja, bisa. Dia lupa diri. Lupa bersyukur. Begitu dia bangkrut, bokeh, tidak punya duit. Mau beli makan saja, susah. Nah, disitu dia baru ingat ya, Bahwa ternyata selama punya uang itu, Dia adalah orang yang jarang atau tidak pernah bersyukur dengan karunia itu. Dia baru belajar, Ternyata hidupnya sebelumnya adalah sesuatu yang luar biasa nikmatnya. Dia belajar untuk bersyukur ketika dia tidak punya uang. Baru sadar. Mantan juga kira-kira begitu. Dia butuh untuk mengenali orang lain, Bersama orang lain, Untuk membuat dia sadar, Bahwa ternyata cinta sejatinya bukan orang yang dia kejar-kejar. Bukan orang ketiga, Tetapi justru kita orang yang sudah dia hianati. Nah, Jadi kita paling tahu, Kita ini termasuk, Cinta yang bisa mantan lupakan, Atau kita adalah cinta sejatinya mantan. Cirinya apa yang pertama? Kita adalah orang yang Paling setia. Kita tidak pernah sekalipun mengkhianati mantan. Mencari orang yang setia di zaman ini itu sulitnya luar biasa. Sulit. Maka yang sudah punya pasangan yang setia. Bersyukur. Bersyukur. Dijaga yang baik. Karena mencari orang yang setia, Itu seperti mencari jarum. Di padang pasir, Gurun sahara yang luas. Ada jarum hilang. Nah, dicari itu di sana. Tidak akan ketemu. Sulit. Orang ketiga, Apa punya kualitas kesetiaan seperti kita? Sepertinya tidak. Kenapa orang ketiga merebut mantan dari kita? Dia lihat mantan keren. Padahal menunggu waktu saja, Dia akan ketemu lagi dengan orang yang lebih keren daripada mantan. Dia tidak akan pernah merasa puas. Ketika ada yang lebih keren, Lebih oke, Lebih kaya dari mantan. Dia akan berpaling. Jadi, Sulit. Menemukan seseorang Yang setia seperti kita. Bahkan setelah mantan mengkhianati pun, Kita masih setia kepadanya. Ya tidak. Cirinya yang kedua. Kita memiliki sesuatu. Ada sebuah kemampuan kita. Yang cuma kita yang bisa melakukannya. Orang lain tidak bisa. Ya. Kita punya keunggulan. Kita punya kelebihan. Dan kita tahu persis Yang bisa. Seperti itu hanya kita. Nah. Ya. Apa itu kemampuannya? Ya kita yang paling tahu. Misal ya. Contoh sederhana. Kalau seorang istri yang dikhianati. Misal. Dia adalah istri yang tidak pernah minta macam-macam. Dikasih uang banyak. Dia berterima kasih. Dikasih uang sedikit. Dia tetap berterima kasih kepada suaminya. Bahkan tidak dikasih uang pun. Dia tetap menghormati suaminya. Itu kemampuan yang luar biasa. Kemampuan yang langka. Kesabaran yang langka. Yang sulit ditemukan. Ya. Yang tidak akan pernah bisa disamai oleh Orang ketiga atau siapapun yang bersama dengan mantan. Itu contoh sederhana. Ya. Sementara orang ketiga Dikasih duit. Banyak. Dia biasa-biasa saja. Dikasih duit sedikit. Dia cemberut dan marah-marah. Tidak dikasih duit. Dia minta cerai. Nah begitu ya. Jadi itu hanya kita. Jadi semua orang. Itu punya kemampuannya sendiri-sendiri. Ada dalam kesabarannya. Ada dalam keterampilannya. Misal kemampuan memasak. Ada pada daya tahan fisiknya. Misal mantan mau diantar jemput. Kemana saja. Kita tidak tidur. Itu bagi kita sesuatu yang biasa. Yang penting mantan bisa istirahat. Kita nyetir kemanapun. Akan kita antar. Mantan bilang saja. Mau kemana jam berapa. Jam 1 pagi. Jam 2 pagi. Jam 3 pagi. Daya tahan fisik kita luar biasa. Yang tidak bisa disamai oleh orang lain. Misal contohnya begitu. Perpisahan itu ya. Misal ya. Suaminya. Berkhianat. Berpaling. Daya tahan fisik itu. Seorang istri. Nyuci sendiri. Bersih-bersih sendiri. Masak sendiri. Bahkan kalau ada genteng bocor. Bisa diperbaiki sendiri. Ya. Antar jemput anak sekolah. Coba. Daya tahan fisiknya luar biasa. Sementara sekarang orang ketiga. Semuanya harus membayar. Ya. Bayar pembantu. Dan seterusnya. Nah. Jadi kita itu semuanya punya kelebihan. Keunggulan. Dan itu cuma kita yang tahu. Yang tidak akan pernah bisa disamai oleh orang ketiga. Atau oleh pasangan baru mantan. Dan itu akan selalu membuat mantan kepikiran kita. Cirinya yang ketiga. Yang paling penting. Dan sulit untuk didapatkan. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh cirinya yang ketiga. Jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe. Dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan. Video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe. Doa-doa kita selalu terhubung. Sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah. Cirinya yang ketiga nih. Yang paling penting banget. Mantan bersama kita itu merasa tentram. Tenang. Adem. Ayem. Mantan marah kita diam. Mantan ngajak bertengkar. Kita bersabar. Tenang. Bersama kita. Padahal tujuan utama dari cinta itu apa? Mencari ketenangan. Ketentraman. Dan itu yang paling sulit. Cuma kita yang bisa memahami karakter mantan. Mantan ini tipe orang yang mudah marah, meledak-ledak, emosional, mudah tersinggung, egois. Ya. Orangnya keras dan seterusnya. Bersama kita. Baik-baik saja tentram. Cuma dia merasa jenuh. Maka dia berpaling. Dan ketentraman itulah yang amat-sangat sulit untuk bisa ditemukan penggantinya. Ternyata orang ketiga itu sama dengan mantan, egois, pemarah, bertengkar terus. Capek. Ya. Ketentraman itu. Sesuatu yang langka. Orang umumnya bercerai. Karena apa? Karena tidak tentram rumah tangganya. Bertengkar terus setiap saat. Setiap hari. Karena itu kalau di rumah tangga itu. Kalau ada yang sifatnya seperti batu. Yang satu harus seperti air. Batu itu hebatnya seperti apa? Masuk ke dalam air. Tenggelam. Tenang. Ya. Kalau ada yang pemarah. Harus ada yang sabar. Kalau tidak. Cepat bercerainya. Ketentraman. Itu yang akan sangat sulit untuk mantan dapatkan. Dan itu cuma kita yang punya. Ketentraman. Ya. Nah. Karena itu kan jodoh sejati. Itu ciri khasnya. Atau ciri-ciri utamanya. adalah ketika bersama orang bisa mendapatkan ketentraman. Maka di dalam surat Ar-Rum. Ayat ke-21. Kita diajarkan. Wa min ayatihi ankholakolakum min anfusikum azwajal litashkunu ilaiha. Waja'ala baynakum mawaddatawwarahmah innafidhalika la'ayatillikawmi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya. Iyalah. Dia menciptakan untukmu. Istri-istrimu dari jenismu sendiri. Supaya kamu cenderung dan tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Dan sesungguhnya pada yang demikian itu. Terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ya. Ketentraman. Itu adalah ciri dari jodoh sejati. Demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu'aklam bis sawab billahi taufiq wal hidayah. Sumaassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.